Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Kabar daerah berikut datang dari Jawa Timur. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohajir Effendi membuka workshop evaluasi DAK Fisik Pendidikan SMP di Surabaya. Workshop ini diikuti oleh 171 peserta, perwakilan dari kabupaten kota di 11 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohajir Effendi membuka workshop evaluasi DAK Fisik Pendidikan SMP di Surabaya. Workshop ini diikuti oleh 171 peserta, perwakilan dari kabupaten kota di 11 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mengenai diakam, saya minta agar kerjasama dengan binas, karena teman-teman tidak mungkin memberikan afirmasi untuk besar-besaran. Misalnya selalu katakan, dana teman-teman itu sangat kecil. Saya kira berhubung tahu, kalau binas tahu, sebagian besar dana teman-teman 416 miliar itu turun ke daerah provinsi dan kabupaten, itu 65 persen sendiri. Rp. 300 miliar. Rp. 300 miliar. Yang dikongsi itu hanya 9 persen saja, dari 416 miliar itu 39 miliar. Itu pun untuk kacil sopintar Rp. 10 miliar. Untuk tunjangan guru, swasta Rp. 6 miliar. Pak Rami ini hanya pegang, kira-kira, karena Rp. 8 miliar untuk afirmasi sarana-prasaran. Untuk seluruh Indonesia, mencapai 516 kabupaten putar dan 454 provinsi. Jadi sangat kecil sekali, karena itu harus meningkatkan fungsi DAK dan orang-orang khusus-khusus yang ada di darah-darah itu. Tujuan evaluasi adalah mereview progres pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan SMP Kabupaten Kota 2017 Dan pengantar pengelolaan DAK SMP tahun 2018 agar lebih baik mereview proses pelaporan DAK Fisik Pendidikan SMP Kabupaten Kota secara online Menggunakan aplikasi SIMDAK Dikdasmen, ketaatan penyampaian pelaporan, memaksimalkan pelaksanaan DAK Dan lebih memahami dari sisi hukum dalam pengelolaan keuangan negara Dari Surabaya, Jawa Timur, Ilmi dan Tati melaporkan untuk Kabar Daerah Televisi Edukasi Simulasi tanggap bencana digelar di SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur Hal ini bertujuan supaya siswa-siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua murid dan juga masyarakat sekitar Mempunyai pemahaman yang benar dan siap-siaga ketika terjadi bencana Terutama bagi warga sekolah penyandang disabilitas ini Berikut ini kabar daerah dari Sidoarjo, Jawa Timur Diawali dengan sirine merah yang berbunyi dan menyala Kemudian siswa-siswa keluar dari kelas dibantu oleh guru dan berkumpul di lapangan Yang sudah bertanda rambut titik kumpul Terlihat asap mengepul dan terjadi kebakaran di depan aula sekolah Setelah menerima laporan telah terjadi kebakaran di depan aula sekolah Kepala sekolah kemudian menelpon pihak pemadam kebakaran Sidoarjo Evakuasi siswa yang menjadi korban dilakukan oleh siswa-siswa SLP Kepala sekolah menelpon ambulans Palang Merah Indonesia cabang Sidoarjo Untuk segera membawa korban ke rumah sakit terdekat Ini adalah simulasi yang dilaksanakan oleh SLP Negeri Kedangan Sidoarjo, Jawa Timur Simulasi yang dirancang seperti nyata ini Membuat anak-anak merasakan atmosfer bencana kebakaran yang sesungguhnya Persiapan penyelenggaraan simulasi ini sudah dilakukan sejak satu bulan sebelumnya Di mana sekolah berupaya melengkapi rambu-rambu dan petunjuk Sesuai dengan pedoman badan penanggulangan bencana pusat Di mana sudah dikenalkan dan dilatihkan pada siswa-siswa SLP Simulasi tanggap bencana ini bertujuan supaya siswa-siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar Mempunyai pemahaman yang benar dan siap-siaga ketika terjadi bencana Terutama bagi warga sekolah penyandang disabilitas ini Simulasi sekolah aman bencana ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Sidoarjo Badan penanggulangan bencana daerah Sidoarjo Pemadam kebakaran Sidoarjo Serta masyarakat terdekat Dari Sidoarjo, Jawa Timur Tati dan Luki melaporkan untuk Kabar Daerah, Televisi Edukasi Kabar Daerah tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Larusatino Rahmadian, seluruh keri yang bertugas mohon undur diri Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan Majulah Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.